Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus, segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anda, kami mau makan apa? Dengar itu, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian, kami dengari PBT Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa keberanggiannya? Coba Anda jelasin. Apa yang mereka lakukan sampai kita tulis bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus, segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anda, kami mau makan apa? Dengar itu, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian, kami dengari PBT Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu, apa keberanggiannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita harus bangga dengan Anda seperti itu, Pak Menteri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!